Timnas Indonesia memang belum menancapkan namanya dalam ajang piala dunia. Pada edisi 1938, pemain Indonesia memang sudah tampil dalam ajang ini. Namun, saat itu tim tersebut mewakili negara koloni Belanda yaitu Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, Belanda dan Indonesia masih memiliki kedekatan. Beberapa orang Indonesia ada yang menikahi orang Belanda dan berkeluarga di negeri kincir angin tersebut. Hasilnya, beberapa tahun kemudian, muncullah beberapa talenta sepak bola Belanda berdarah Indonesia. Tak hanya Belanda, ada pula talenta berdarah Indonesia yang juga hidup di beberapa negara lain seperti Australia. Para pemain berdarah campuran Indonesia ini pun pernah tampil di piala dunia. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki reputasi dan prestasi dalam ajang sepak bola terakbar 4 tahunan tersebut. Dan berikut adalah 5 pemain keturunan Indonesia yang pernah main di piala dunia. John Heitinga John Heitinga yang pernah membela timnas Belanda dalam piala dunia 2006 dan 2010, ternyata merupakan pemain berdarah Indonesia. Darah Indonesia mengalir di pemain sepak bola ini. Heitinga mewarisi darah Indonesia dari kakeknya Gisbert Johannes Heitinga yang berasal dari Belitung. Sedangkan ayahnya Rob Heitinga lahir di kota Jakarta. Performa Heitinga di lapangan pun sangat memukau. Pasalnya, ia pernah memperkuat klub top Eropa seperti Ayak Amsterdam, Atletico Madrid, hingga Everton. Nigel De Jong Pemain keturunan Indonesia yang pernah main di piala dunia selanjutnya adalah Nigel De Jong. Pemain yang memperkuat Belanda ini memiliki darah Indonesia dari ibunya yang merupakan perempuan asal Amboan Maluku. Nigel De Jong tampil dalam piala dunia 2010. Ia merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan cukup membuat lawannya ngeri karena tekel-tekel yang ia berikan. Salah satu aksi mengerikan dan kontroversialnya terjadi pada final piala dunia 2010. Pada babak pertama, De Jong melancarkan tendangan kungfu ke dada gelandang Spanyol Sabi Alonso. Adapun sepanjang perjalanan karirnya, De Jong pernah memperkuat sejumlah klub top Eropa. Di antaranya adalah Ayak Amsterdam, Hamburg SV, Manchester City, AC Milan, Galatasaray dan Mainz 05. Giovanni van Bronghorst Giovanni van Bronghorst pernah tampil di kompetisi elit Eropa bersama Arsenal dan Barcelona. Pemilik sapaan Gio itu pernah tampil dalam piala dunia dan membela Belanda di tiga edisi piala dunia. Ketiga piala dunia tersebut adalah piala dunia 1998, 2006, dan 2010. Hebatnya, Gio pernah menjadi kapten timnas Belanda dan mampu mencapai final piala dunia 2010. Bisa dibilang, Gio adalah pemain terhebat yang berdarah Indonesia. Pasalnya, ia memiliki banyak pengalaman di klub-klub besar Eropa. Darah Indonesia, ia warisi dari sang ibu Fransien Sapulete, seorang perempuan asal Saparua, Maluku. Dari sang ibulah, Gio mempelajari bahasa Indonesia. Massimo Luongo Massimo Luongo merupakan pemain berdarah Indonesia yang pernah manggung di piala dunia 2018. Luongo menjadi bagian dari skuad Australia sejak piala dunia 2014 lalu. Darah Indonesia diwarisi dari sang ibu Ira. Ira sendiri merupakan seorang perempuan keturunan Dompu Sumbawa. Ruth Gulit Pemain keturunan Indonesia yang pernah main di piala dunia selanjutnya adalah Ruth Gulit. Gulit adalah salah satu pemain pada masa kejayaan AC9. Ia juga pernah tampil dalam piala dunia Italia 1990. Pemain hebat ini ternyata mewarisi darah Indonesia dari sang ayah. Ayah Gulit yang bernama George merupakan kelahiran Suriname yang memiliki darah Ambon. Terima kasih telah menonton!